Saya sudah mengingatkan dari awal, dari cara tanam rapat 5x5, 4x5 jangan, 4x4 jangan. Kalau kita bicara durian itu bicara ke depan, kita harus pulih modal. Kalau nggak pulih modal, bangkrut. Wah, itu mengandung jahat apa-apa, nggak diapa-apain juga subur. Mana ada tanaman nggak dirawat subur. Kesehatan itu mahal harganya. Jadi, jaga kesehatan Anda dengan minum adu bunga randu satu hari sekali, satu sedang makan. Dan insya Allah, badan tetap sehat dan tetap kuat. Usia kita tidak mudah terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk bensinan kita nanti biar dituah. Ayo kita masukkan pertanian Indonesia, pertanian juga menyenangkan dan bisa buat durian. Salam pertanian, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Lagus Widodo, petani dan penjual bibit durian. Penjual madu bunga randu dan penjual gunting pruning tanah merkasal pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang bersemangat. Yaitu di tanggal 17 Agustus 1924. Dirgayu Republik Indonesia yang ke-79. Tetap semangat, bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Supaya ke depan Indonesia makin maju dan makmur. Kita tetap bersemangat bertani ya teman-teman. Jadi semangat keperdekaan itu sesuai dengan profesi masing-masing teman-teman. Jadi kalau profesinya kok kita petani, ya nyemprot ya bang. Kalau pegawai ya mungkin ini lagi pada upacara bang. Tapi pacara ini juga memperingati hari ulang tahun saya bang. Lagi memperingati hari ulang tahun saya juga itu. Ini acaranya apa buat ulang tahunnya? Oh nanti bang lupa. Kemarin kan saya janjinya kelepas-kelepas burung. Biar burungnya juga merdeka bang ya. Di kebun durian. Nah nanti sambil makan-makan apalah bang. Tapi menyusul bang karena kemarin lupa. Karena nggak biasa diulang tahun itu loh bang. Jadinya lupa bang. Anak juga kemarin pak ini ulang tahun. Sudah tak bilangin bet. Tak suruh sederhana saja nggak usah pakai. Besar-besar. Tapi tetap saja pada upacara bang. Hari ini bang. Karena ini berbarengan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati bang. Ini karena penyemprotannya ini di saat-saat ini bunganya baru muncul 1-2 teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan MKP 1 kilo dalam 200 liter. Sama boron setengah kilo dalam 1 liter. Dan yang lain tetap insek bungi dan juga berkat teman-teman. Ini yang penting tanamannya tetap subur makmur. Jadi kita tetap bisa senang bahagia. Ya jadi gini ya teman-teman. Ini durian yang di tanah cadas berbatu ya. Makin hari makin glowing saja. Ini kok ada yang gosong-gosong kenapa ini bang? Ini bang. Ada yang... Tapi cuma... Itu... Bunga juga. Ini padahal udah jauh. Tapi tetap glowing lah ya. Mantap. Kita cek. Ini langsung nanti muter ke cadas geluduk ya teman-teman. Dan videonya nyambung saja. Di situ juga ada bang Samto yang lagi... Siram-siram durian ya. Jadi daun masih glowing kayak gini. Sebenarnya di saat-saat daun tua kayak gini itu... Penyemprotan bisa dilihat ya. Bisa sedikit ditunda. Tapi kemarin itu saya lihat ini sudah ada lengket-lengket di daun. Ada kayak ini ya. Kayak ada hamanya. Jadi Bang Radi tak suruh semprot dulu. Ini bunganya juga sudah sedikit-sedikit tapi nambahnya ya. Harusnya sini itu full biasanya. Tapi guys itu rezeki. Kita tetap bersabar. Mudah-mudahan tetap bisa nambah terus bunganya teman-teman. Wih ini glowing-glowing karena airnya selalu cukup. Ini kemarin udah kita siram. Jadi tetap kita siram terus ya teman-teman. Itu Bang Radi tadinya mau lanjut pruning di kebun orang itu. Tapi tak tunda karena saya lihat sudah sedikit ada hamanya. Wih. Kayak ini loh ya. Teman-teman kayak gini. Ini usia 4 tahunnya. Usia 4 tahunnya di Februari kemarin Bang. Februari kemarin 4 tahun teman-teman. Jadi waktu tahun kemarin buahnya-buahnya itu panen di sini itu usianya belum ada 4 tahun teman-teman. Dan di sini bisa dilihat sendiri ya. Tanaman itu langsung pulih bagus-bagus lagi. Walaupun tahun kemarin buahnya itu sudah wih banyak sekali teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini ya tetap berbuah lagi ya ya. Kalau tetap tidak pun itu ya kita tidak bisa protes teman-teman. Karena buah itu weh sepokoknya kita rawat. Kita nggak boleh protes. Itu. Kalau urusan dengan berbuah itu. Kerawatnya harus benar-benar. Tapi protesnya jangan. Ya protesnya jangan. Protes malah nanti tidak bersyukur namanya. Ya. Wih. Wih bagus-bagus ini. Ini duritamnya super-super. Tapi kok nggak pada bunga ini gimana? Wih ini bagus. Banyak ini. Ini banyak ini. Banyak ini. Bangerhati itu sudah nyalakan itu mesinnya di sana itu terus. Disini ya. Itu alpokat-alpokat. Tunggu tak basmi aja itu teman-teman. Alpokat itu nggak masuk. Modelnya dia itu kalau malah tambah umur malah tambah susah. Menyusahin itu. Kadang-kadang mati. Kadang-kadang nggak mau buah. Itu alpokat. Kalau durian itu tambah umur. Tambah buahnya tambah. Ini juga baru sedikit-sedikit tuh bunganya. Tapi saya masih punya keyakinan kalau di musim ini nanti tetap bisa ke bunga lah. Karena patokan itu kalau di sini ya panen randu atau panen kapok itu. Biasanya di bulan 8 ini udah hampir kelar. Dan sekarang sudah apa. Sekarang para petani kapok randu itu ya. Itu baru pada panen randunya. Mungkin ya musimnya saja yang mundur itu di atas itu banyak itu bunganya. Tapi campok-campok besar juga Oce ini belum. Musangking ini juga. Pada belum. Malah keluar tunas air. Itu ada yang berbunga tapi nggak banyak. Ini duri hitam yang duri bueng kok. Yang sini kita potong satu ya. Nge-fi itu waktu itu. Sekarang udah gede. Kita potong ini. Ini banyak lumayan. Teman-teman yang guhunya itu loh. Lihat tuh. Glowing-glowing daunnya. Saya itu kalau lihat daun glowing-glowing ini udah senang. Wih, mantap. Udah ada yang buah juga. Udah buahnya juga. Ini tunas-tunas air lagi kita ambilin aja. Turun agak silau. Kita turun nanti langsung muter di tanah cerdas duduk yang usia 6 bulan sama usia 1,5 tahunan itu ya. Kamera kita alehkan ke sini saja. Biar terang itu nanti ngadep ke sinar matahari. Dalamnya agak-agak sedikit miring mundur. Sambil matah tanaman itu alpokat mau kita resmi saja nanti tuh. Ini juga banyak ini. Bagus buahnya. Mantap. Mantap. Hampir semua pohon ya. Semua pohon itu udah keluar bunganya. Cuma gak banyak kayak tahun lalu gitu aja. Tapi kemungkinan ya nanti nambah lah ya. Tapi bunganya sedikit-sedikit gitu. Gak bisa ngeblok-ngeblok gitu. Ini modelnya sedikit. Nanti ini sedikit. Jadi kalau setiap capeng masih bisa jadi semua itu lumayan. Yang kita disini juga ada bunganya semua. Semua setiap pohon itu ada bunganya semua. Cuma itu loh. Gak bisa banyak. Yang misalkan cabang bawahnya kita potong. Karena nge-fi kita potong. Sudah mulai bentuk lah. Bagus. Cuma ya jadinya kecil. Karena dia ini jerukah kakak gede kemarin. Nanti kita itu. Makin joss aja itu. Jadi tanaman itu makin bagus. Ini malah belum. Ini musangkrinya. Ini yang saya potong juga. Yang v-v dulu saya potong. Ini yang nge-fi kita potong. Ini terisulah malah dulu. Gak cuma nge-fi ya. Ini sekarang udah guagah banget. Gagah banget. Masih lihat dari sini. Ya. Joss kebunnya. Ini yang Alpokat pernah buah. Tiga kilo itu. Kenapa gak kita kembangin. Ternyata dia itu berbuahnya sedikit-sedikit. Gak pernah genjah buahnya gitu. Buah sedikit-sedikit. Kayak gini. Ini langsung di tanah sewa ya. Makin hari makin glowing saja ini. Kayak gini nyiramnya. Kalau teman-teman bilang kalau. Apa? Nyiram sedikit. Daunya hijau. Bisa hijau teman-teman. Tapi kalau udah keyal kayak gitu. Susah dibilangin. Jadi kita cuma kasih tau. Cuma ingatkan. Kalau mau tanamannya. Tiga tahun. Empat tahun. Sudah berbuah. Banyak. Maksudnya. Bukan buka satu dua. Empat tahun sudah berbuah banyak. Saratnya satu. Dari awal tanam. Sampai tiga tahun. Sampai empat tahun. Itu airnya dilop. Kalau disiram 20 liter saja sudah bagus. Disiram 100 liter. 200 liter ya tambah bagus. Intinya kayak gitu teman-teman. Kenapa saya tidak bisa memberikan solusi. Saat teman-teman tanya pak. Solusinya gimana kalau saya tanam durian. Tidak punya air. Solusinya tidak bisa. Kalau saya bisa datangin hujan. Tak kasih solusi ya. Saya tidak bisa datangin hujan. Solusinya ya. Susah payah cari air. Kalau tidak punya air cukup. Jangan tanam durian. Gitu saja solusinya. Kalau saya sendiri ini. Ambil air saja 280 meter. Pakai sancin. Pakai diesel. Ya. Modalnya saja. Kemarin saya. Semua sama paralelnya. Sudah 11 jutaan. Itu pun saya beli alatnya itu. Alat bekas teman-teman. Jadi. Sancin bekas. Terus. Apa itu. Diesel ke apa. Dompeng bekas gitu. Ini ya. Ini tempat siramnya sudah disini. Kemarin sudah mentok. Sekarang sudah nih. Padahal itu di luar hujung daun. Waktu itu saya bikin tempat siram. Ini sudah mundur kesini lagi harusnya. Nanti kita lihat. Kalau kita. Kiranya kok. Perlu dilebarkan. Ya dilebarkan. Ini musangking. Sekarang kita semua tanamnya busut. Jadi tanam busut kayak gini. Ya. Wes. Mantap. Kesini. Duri hitam. Kalau mau. Batangnya besar. Cabangnya besar. Airnya cukup. Kalau nggak percaya. 20 liter. Daunnya hijau. Subur. Tapi. Batangnya. Nanti kecil tua. Lama-lama. Karena. Lihat kondisi tanah hiat. Saya bilang itu. Kalau kondisi tanah kering. Dia kemarau. Itu lop air. 20 liter bagus. Kasih. 200 liter tambah bagus. Oh. Ini sudah modotnya. Udah segitu. Modot itu apa sih. Perkembangnya. Ya. Tapi kalau kadang-kadang. Kalau dibilangin. Apa. Orang. Yang. Tidak kepengen ngerti. Tidak kepengen tahu. Tapi. Sudah tahu. Itu yang susah. Banyak sekali kejadian. Saya sudah mengingatkan. Dari awal. Dari cara tanam rapat. 5x5. 4x5. Jangan. 4x4. Jangan. Triple. Jangan. Itu juga saya sudah mengingatkan. Dari dulu. Karena apa. Kalau kita bicara durian. Itu bicara ke depan. Kita harus pulih modal. Kalau tidak pulih modal. Bangkrut. Dua itu ya. Pilihannya. Bangkrut apa. Berhasil. Karena apa. Kok saya bilang bangkrut. Mumpah-mumpah beli tanah 2 hektare ya. Taruhlah dibikin harga muras. 2 hektare itu 1 miliar. Ya. 2 hektare 1 miliar. Ditaman-anamin 200 pohon. Apalagi banyak yang menyebutkan. Karena pakai konsultan. Pakai apa. Mungkin obatnya mahal. Perawatannya mahal. Dibikin 1 tahun. 1 pohon. 1 juta. Jadi 200 pohon. 200 juta. 1 tahun. Jadi dirawat 5 tahun. Sudah ongosnya juga 1 miliar. Akhirnya tanahnya juga. Sama harga perawatan durianya. Belum bibit. Belum apa. Itu sudah seimbang. Jadi tanah yang belinya tadi 1 miliar. 5 tahun kemudian. Di situ sudah. Sudah jadi 2 miliar. Nah sedangkan tanamannya nggak bagus. Tanamannya jelek. Akhirnya apa. Begitu dijual tanahnya. Nilainya tidak mengejar. Akhirnya apa. Karena tidak mengejar. Karena apa. Karena itunya. Mau dirawat juga. Uang sudah habis. Sudah tergantung. Sudah terlanjur. Ngutang juga. Mau dijual nggak laku-laku. Akhirnya mundur-muntur. Tanamannya makin rusak. Nggak kuat ngerawat. Akhirnya tanahnya cuma. Lakunya jadi modal semula. Jadi uang yang semula dikeluarkan setiap bulan sampai 5 tahun. Akhirnya uangnya tumpah di situ. Hilang di situ teman-teman. Begitu loh ya. Jadi banyak sekali kejadian seperti itu. Maka dari itu. Saya kadang-kadang ngomong juga agak sedikit kencang. Karena apa. Saya sangat kasihan sekali setelah bertemu. Jadi orang-orang petani di Indonesia ya. Mohon maaf petani-petani pemula khususnya. Itu banyak yang seneng diiming-iming saja. Maksudnya iming-iming saja ya. Iming-iming saja apa. Kalau dikasih omongan yang gampang-gampang. Nanti buah bus panen sekian ratus pohon kali sekian ratus juta kali sekian puluh juta. Itu seweneng. Tapi kalau di omongin proses. Itu kadang-kadang dengan enaknya. Itu ah. Itu loh ya teman-teman. Itu loh. Jadi itu. Benar-benar ini teman-teman. Saya peringkatan keras bagi petani-petani pemula. Kecuali memang yang di lawan-lawan sendiri. Ruki-ruki tenaga sendiri teman-teman. Kalau pakai tenaga kebun. Hati-hatilah ya. Kita lanjut ke situ. Seliling. Tapi kalau kita ingetin. Ya. Tidak harus niru kita. Tidak harus niru kita. Mau niru silahkan. Tidak juga risiko tanggung penumpang. Ini ya. Ini dua hari. Itu sekitar 400 liter. Itu sudah kelihatan kering seperti ini. Itu panasnya harus full kayak gini. Kenapa saya tanamannya bagus juga salah satunya cukup air cukup sinar matahari. Tidak ada tanaman penggalang atau jati, sengon, mangga, petai di tengah itu tidak ada. Jeruk itu aja jauh teman-teman. Ya. Ini. Jeruk-jeruk ini tidak disiram. Jeruk-jeruk ini biarin. Semakin hari makin bagus ini baru berapa. Tiga apa. Sekitar kurang dari satu bulan saya videoan ke sini. Itu kan sudah daun tua. Sekarang sudah terumbus lagi kayak gini. Jadi tidak ada nanti tubus itu. Daun tua. Ini lho. Itu pun air cukup aja masih gosem gini. Ini salah satunya karena panas dari atas yang terlalu tinggi. Suhu panas dari sinar matahari yang terlalu tinggi itu kadang juga bikin daunnya gosem-gosem kayak gini. Walaupun cukup air ya. Gosem. Tapi gosemnya kalau gosem cukup air itu terbus masih tetap lanjut. Tuan-tuan itu mau datap lagi. Lagi-lagi situ. Semangat terus itu. Semangat apa. Semangat untuk berkebun durian itu benar-benar mengajak teman-teman supaya mendapatkan hasil lebih. Bukan apa. Istilahnya dilompongin orang supaya orang itu uangnya tumpah di lahan. Hilang di lahan jangan. Ya memang kita tidak ada embel-embel di depan mungkin profesor apa-apa itu. Tidak ada. Cuma kita itu sudah tahu apa yang dibutuhkan sama tanaman kita. Tanaman bawah cukup. Sinar matahari, kuonceng. Ini kalau ditanyain sama ahlinya. Oh itu kasih kurang jat apa-jat apa itu. Sudah tidak usah pusing-pusing. Pupu NPK 1616 kalau sudah segini kohi kambing itu sudah ini habis ditebar. Nanti sudah ada yang hancur di sana. Nanti kita tebar lagi saat ini. Apa? Pelebaran. Apa? Pembongkaran ring saat nanti masuk pun hujan. Ya nanti digeser keluar. Ini. Kalau ini sekarang kemarau ya. Tidak bisa teman-teman. Di ngotak-ngotak tanah ini. Tidak bisa. Dinyok. Ya di canggul ya. Cerak-cerak ini. Tapi nanti kalau penghujan. Ini gejras yang perongkal-perongkal itu di sisi dilebarin. Taruh di luar. Dari situ digeser. Ditaruh di bawah situ. Nanti pupuk kandang di luar ujung daun. Yang sudah hancur itu di sana. Tapi kemarin ini sebagian yang dikarung kan hancur. Ini tak tebar di luar ujung daun kayak gini. Ini subur kayak gini. Tidak usah aneh-aneh sebenarnya. Sebenarnya itu. Orang yang ahli-ahli itu. Kadang-kadang tidak bisa. Memberikan solusi apa. Dia selalu menyalahkan. Ada tanaman bagus. Dengan enaknya dia ngomong. Oh itu dasarnya memang tanahnya bagus. Coba tanam di. Sekeliling saya dengan kondisi tanah seperti ini. Ya. Ini tidak bisa dicangkul kalau. Kemarau. Apa sebenarnya. Dengan enaknya. Itu ngomong. Itu tidak diapa-apain juga subur. Nah itu loh yang. Sangat membodohkan. Kasian saya sama petani-petani. Yang modalnya pas-pasan. Di kasus solusinya. Solusi. Hanya. Supaya senang di depan saja. Jadi bohong-bohongan. Yang penting senang gitu. Tapi nanti tanamannya hancur gitu loh. Tidak sukanya teman-teman. Ini. Wih. Bagus-bagus semua kan. Tuh tanahnya kayak gini. Ini. Mungkin kayak gini. Tuh. Tadak sih ini. Pakai cangkul ya. Tadi bawa cangkul. Tidak kasih sampel. Nah itulah. Ya. Mantep. Tuh. Tidak ada yang namanya tanaman. Tidak terukus itu. Saya tidak tahu kandungan-kandungan apalah. Yang penting ya semua tanaman. Saya lahanya beda-beda semua. Jenis tanahnya beda-beda semua. Tapi Alhamdulillah ya bisa bagus. Ini juga. Bagus-bagus semua. Tanahnya tanah. Terus kering kayak gini loh. Wah itu mengandung jahat apa-apa. Tidak diapa-apain juga subur. Mana ada tanaman tidak dirawat subur. Mana ada tanaman tidak dikasih air subur. Subur ya hidung ini nanti batangnya tua. Gede. Apa kecil. Kerkasar. Nanti buah satu dua. Lancaan. Jingkrak-jingkrak itu loh ya sayang. Kasian. Oh ini ya. Airnya saja sedikit kurang aja kayak gini. Ya. Oh ada yang lain loh subur. Tapi tetap aman. Kalau airnya cukup. Oke ya. Ini sedikit obrolan kita. Maaf terlalu semangat. Karena ini di hari kemerdekaan. 17 Agustus. Jadi kita tetap semangat. Dalam tujuan yang positif. Bersatu kita teguh. Bercetek kita runtuh. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih.